Pasca insiden penembakan aktivitas di Kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di Menteng, Jakarta belum berjalan normal. Sementara itu, proses otopsi jenazah pelaku penembakan masih berlangsung di Rumah Sakit Polri Kramatjati. Kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta, Rabu pagi mulai berjalan normal meski masih terlihat sepi. Sejumlah pengurus maupun pegawai MUI juga kembali beraktivitas di Kantor pasca insiden penembakan pada selasa siang. Kena tidak mikian, garis polisi tampak masih terpasang di pintu masuk dan area lobby gedung yang kacanya pecah terkena tembakan. Yang penting buat kami adalah motif dari upaya kekerasan berupa penembakan yang melukai kantor kami dan staff kami itu terbuka motifnya apa dan ini menjadi penting karena bisa menenangkan hati dan keresahan umat Islam. Sementara itu, jenazah pelaku penembakan atas nama Mustafa masih diautopsi di Rumah Sakit Polri. Hasil pemeriksaan sementara menyebutkan bahwa kondisi tubuh pelaku tidak menunjukkan adanya kekerasan fisik. Meski demikian, polisi masih terus melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian dari pelaku. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.